Hai ini yang punya ninja wajib tahu ya selamat siang kali ini habis makan siang kita mau lanjut nih yang punya ninja wajib tahu ya kali ini saya mau cerita pengalaman saya jadi kemarin-kemarin tuh lampu motor peninjaku tuh bergedip ya bergedip tapi penghapiran semua normal segala macam normal semua nah faktornya tugas itu dikiprok tapi bukan kiproknya ya masalahnya kiproknya punya ketuk baru ya kiproknya baru jadi bukan masalahnya bukan dari kiprok tapi kabel kiproknya guys Jadi kalau motor dibawah jalan itu kena guncangan atau apa itu bergedip-gedip lampu ninja bergedip itu kabel kiproknya guys bukan dari kiproknya oke ingat ya beli kiprok bukan dari kiproknya Hai karena Hai kabelnya tuh Hai agak itu sudah bersarat jadi itu kalau nggak aliran tutrumnya itu nggak lancar gitu jadi jangan berspesifikasi Oh banti kiprok banti ini itu segala macam itu jangan atau lampunya ini itu segala macam pertama-tama saya juga mikirnya ke situ ya Oh ini harus ganti kiprok lagi ini segala macam cuma kan kiprok aku tuh baru itu ternyata cuma kabelnya yang alirannya udah agak-agak agak jelas ya jadi itu cuman kiprok doang kayak jadi kalian tuh jangan bingung jangan berspesifikasi beli baru ini tuh gitu ya jadi cari-cari sendiri aja biar efek sampingin kalau kalian bisa ngerti Oh iya motor aku kekurangannya tuh ini kok motor aku tuh kayak gini itu jadi enggak Hai ya berspesifikasi Oh ini motor rusak apa gimana langsung dikit-dikit ke pengkel dikit-dikit saya mau ambil ke ATM guys kalau sekalian isi bensin karena bensinnya udah mini banget nih takut abis nih jangan-jangan abis Oke guys nanti kita sambung lagi guys saya mau ke ATM dulu ya 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 ya